Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kekan Kamandano Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Tutur Tidula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah Runtunya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini Ditukung oleh pemain-pemain radio Yang sudah ternama Ferry Fadli Ivonne Rose Dan Ellie Ermawati Cerita ini Ditulis dan diolah oleh S.T.Jab Hiasan Musik dan Sutradara C. Ispri Yonoka Kali ini Mempersembahkan episode ke-10 Dengan judul Pemberontakan Ranggalawet Dalam seri ke-296 ini Didukung oleh para pemain Rusli sebagai Ranggalawi Mas Solo sebagai Arya Wiraraja Francisca sebagai Tirtawati Anier sebagai Marta Raga Dan Asdi Suhasdra Pembawa cerita Selamat menikmati Ranggalawi Ranggalawi sudah tiba di Istana Tuban Arya Wiraraja Ayah Handanya Segera menemuinya Di ruang pendokmu Arya Wiraraja Segera tahu Bahwa ada sesuatu Yang tidak peres Pada diri putranya Kau pasti mempunyai persoalan Saya sudah tidak betah Apa dasarnya Coba bayangkan saja Ayah Handanya Semua orang tahu Suatu pekerjaan Bahkan sekarang Segera menemuinya Tentang yang tidak tertulis Tapi segera menemuinya Tapi sepertinya sudah tidak ada yang saya pikirkan lagi Tekad saya sudah mantap Saya tidak akan kembali ke Majapahit Segera menemuinya Segera menemuinya Segera menemuinya Selesai berkata Ranggalawai kemudian melangkah ke ruangan tengah Arya Wiraraja tercenung beberapa saat lamanya Di atas kursi ruangan pendopo Mata orang tua itu kelihatan sayu Kelihatan sendu Pandangannya jauh menerawang Dia dapat meraba Bahwa putranya sekarang sedang menghadapi persoalan yang sangat berat Dia tahu bahwa persoalan itulah nanti yang akan menghantarkannya pada kesulitan besar Arya Wiraraja mendesah perlahan Rasa ada sesuatu yang berat mengganjal dalam dadanya yang sudah keribut Matanya berkaca-kaca Belinangan Dan tiba-tiba Setetes demi setetes air mata itu Jatuh ke pipinya Ranggalawai Ranggalawai Anakku Ranggalawai Ya Jagat Dewa Batara Jalan apa yang akan kau tempuh ini Ranggalawai Sementara itu Ranggalawai Masuk ke taman sehari untuk menemui dua orang istrinya Tirtawati Dan Marta Raga Mereka duduk bertiga Berbincang-bincang sambil melepaskan kerinduan masing-masing Memang sudah sejak lama Ranggalawai tidak pulang ke tuban Marta Raga dan Tirtawati Terkejut Ketika Ranggalawai menceritakan Dan persoalan yang sedang dihadapinya dengan Majapahit Sudahlah kakak Ranggalawai Mengapa harus berbucabatan Lebih baik kakak Ranggalawai mengalah saja Iya kakak Orang-orang tua sering mengatakan Bahwa mengalah pada akhirnya justru akan lebih beruntung Tidak 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 Dinda Tirtawati Bukan begitu persoalannya Bukan begitu Dinda Marta Raga Ini adalah masalah keyakinan diri Bukan lagi masalah jabatan semata-mata Aku adalah seorang laki-laki Ranggalawai adalah seorang pendekar Seorang satria tuban Dimana harga diriku Kemana harusku sembunyikan wajahku Kalau tiba-tiba saja aku datang ke Majapahit Dan mengaku bersalah Kakang Mengaku bersalah kepada seorang raja Tidaklah akan membuat diri kita menjadi asur Jadi hina Justru sikap seperti itu Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Di channel Indonesia Jadul Kuadrat Setiap orang bisa saja mengaku salah Kalau dalam hati kecilnya dia merasa mempunyai kesalahan Tapi kakang Menentang kekuasaan Sang Prabu Kertarajasa Berarti memberontak terhadap Majapahit Ya Itu sudah kupikirkan secara matang Dinda Selama beberapa hari ini aku terombang ambing dalam dua pilihan Mengaku bersalah Dan tetap tinggal di Majapahit Dengan taruhan harga diri Atau pulang ke tubang dan menyisim barisan Jadi kakang Ranggalawai Benar-benar bermaksud memberontak terhadap Majapahit Tidak ada lagi yang bisa menyenangkan hatiku selain berpikir Tentang pemberontakan Dinda Martaraga Kakang Ranggalawai Janganlah teruskan niat itu Kasianilah kami Istri-istrimu Kasianilah putra paduka Ananda Kuda Anjampiani Putra paduka masih kecil Masih membutuhkan belayan dan kasih sayang seorang bapak Kalau paduka berontak Bertarung diantara teman sendiri Apakah itu justru bukan pekerjaan yang sia-sia kakang Dinda Tirtawati Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa pekerjaan itu sia-sia Selama ini sudah banyak sekali pekerjaan yang ku selesaikan Salah satu diantaranya ialah aku mengawini kalian berdua ini Coba Tapi menurut pendapatku Tidak ada pekerjaan yang jauh lebih mulia Jauh lebih luhur nilainya Kecuali bertarung di medan peperangan Demi menjaga nama baik seorang satria Aku suamimu Dilahirkan sebagai laki-laki Dan aku tidak ragu-ragu untuk mati sebagai laki-laki Kakang Ranggalawai Kalau memang sudah begitu besar tetapmu Baiklah Kami istri-istrimu hanya bisa mengirim doa Mudah-mudahan tercapai segala apa yang kakang Ranggalawai cita-citakan Ya, baiklah kakang Ranggalawai Semoga para dewa senantiasa memberkati langkah-langkahmu kakang Ya, ya terima kasih Dinda Tirtawati Dan kau Dinda Martaraga Demikianlah seharusnya kalian menjadi seorang istri Jangan malah menghambat langkah-langkahku Menggelapkan pandanganku ke depan Tapi tunjukkanlah sikap seorang istri yang berpandangan luas Seorang istri yang berpikiran mendalam Nah, Dinda Aku mau istirahat barang sejenak Nanti malam aku akan melanjutkan bicara dengan ayah anda Wiraraja Ya, aku ini sekarang menjadi serba susah Ranggalawai Aku menjadi serba salah Di satu pihak, aku harus membela kepentingan anak Tapi di pihak lain, aku harus berbakti kepada negara dan kepada raja Ya, mana yang harus kupilih Ampun ayah anda Wiraraja Dalam hal ini saya sama sekali tidak bermaksud menyulitkan kedudukan ayah anda Ayah anda bebas memilih Ayah anda bebas menentukan sikap Ah, bagaimana kau bisa berkata begitu Ranggalawai Bagaimana aku bisa bebas menentukan sikap Sudah jelas bahwa aku tidak bebas Kau itu anakku Dan sekarang ini kau sedang berselisih dengan sang Prabu Kertarjasa Jujungan kita bersama Sedangkan selama ini hubunganku dengan sang Prabu cukup baik Coba Apakah namanya aku tidak sedang menghadapi buah si malakama Coba pikir Renungkan baik-baik Jangan asal nyepros kalau bicara Ampun ayah anda Semua ini memang kesalahan saya Tapi saya sudah bertekad untuk menanggung segala sesuatunya sendirian ayah anda Saya harap ayah anda tidak usah ikut melibatkan diri Itu juga tidak benar Ranggalawai Bagaimana aku bisa tinggal diam Kalau melihat anakku sedang menghadapi persoalan besar Yah Oh Ranggalawai, Ranggalawai Tidak kuduga sama sekali Bahwa akhirnya kita terpaksa menghadapi kesulitan seperti ini Ketika masih kecil Kau dulu ku bopong-bopong Kau ku gendong kesana kemari Kau ku gadang-gadang Kuharapkan jika sudah besar nanti dapat membina hidupmu sendiri dengan sebaik-baiknya Yah Kalau saja sekarang ini Ranggalawai masih bocah Maka dengan mudah aku akan bisa marang perbuatannya Yang kuanggap tidak benar Tapi kau sekarang sudah menjadi manusia dewasa Mestinya kau bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk untukmu Ayahanda Sekarang ini saya sudah menentukan pilihan saya Pilihan yang saya anggap paling baik Ayahanda Ya, jadi bagaimana sekarang Ranggalawai Kau sudah tidak mau lagi kembali ke Mojopahit? Lalu kau mau apa? Mau berontak? Dengar Ranggalawai Berat melawan seorang raja Tuban tidak bisa menandingi kekuatan Mojopahit Sekalipun kau kerahkan seluruh rakyat Tuban sampai ke cindir-cindirnya Tuban tetap tidak akan bisa menandingi Mojopahit Apakah hal ini sudah kau pikirkan masak-masak? Sudah kau perhitungkan sematang-matangnya? Saya tidak pernah berpikir sampai sebegitu jauh Ayahanda Kalau begitu tindakanmu itu bisa dikatakan ngawur Dengar Ranggalawai Mojopahit sekarang bukanlah seperti Mojopahit ketika masih menjadi penduduan kecil Mojopahit sudah berubah menjadi sebuah negeri Sebuah pemerintah Sebuah kerajaan yang mempunyai laskar atau bala tentara ribuan jumlahnya Kalau Gusti kentar jasa mau Dalam waktu sekejap Tuban bisa dihancur lemburkan Karena itu Lenggalawai Mumpung belum terlambat Kalau kau masih bisa ku nasihati Lebih baik kau urungkan saja niatmu Mari Saya akan mengantarkanmu kembali ke Mojopahit Biar saya yang akan mengatakan segala sesuatunya kepada Gusti Prabu Tidak, tidak Ayahanda Hal itu tidak mungkin saya lakukan Sudah kepalang tanggung Ayahanda Sudah kepalang basah Biarlah Ranggalawai binasa karena perbuatannya Ayahanda Aku yang akan menyampaikannya langsung kepada Gusti Prabu Longgolawe Kau cukup diam saja Dan kau tidak perlu merasa malu Ampun Ayahanda Ranggalawai sekarang sudah menjadi manusia dewasa Dewasa tubuhnya Dewasa pikirannya Ayahanda Dan juga dewasa jiwanya Ranggalawai sudah tidak pantas lagi dijinjing-jinjing seperti anak kecil Ampun Ayahanda Ampun Bagaimanapun saya tidak sudi kembali ke Mojopahit Ayahanda Jadi kau sudah tidak bisa dipeningatkan lagi Ranggalawai Ampun Ayahanda Kalau saya telah mengecewakan hati Ayahanda Kau bukan hanya membuat kecewa hatiku Ranggalawai Kau juga membuat sisa-sisa hidupku ini menjadi gelisah Ranggalawai Iya Ayahanda Kalau hanya ingin menduduk di jebatan Perbihan Mampate Itu sebenarnya soal mudah Kau harus mau bersabar Jangan malah gurusa-gurusu seperti itu Selama ini kau sudah berbuat banyak Tidak seorang pun berani menyangkal Bahwa Ranggalawai sudah banyak berjasa kepada Mojopahit Bersabarlah barang beberapa saat Ranggalawai Percayalah Suatu ketika Jabatan itu pun akan jatuh ke tanganmu Tidak Ayahanda Sekarang persoalannya bukan sekedar persoalan jabatan Rekrian Mampati Sekarang saya justru tidak peduli dengan jabatan itu Masa bodoh? Siapapun yang akan menjawab Rekrian Mampati Terserah Ayahanda Apakah itu Nambi Apakah itu Ramapati Ataupun Pak Manlebusora Terserah Saya tidak ambil peduli lagi Hanya satu yang ingin saya kerjakan sekarang ini Ayahanda Ialah mendirikan Dharma Bakti seorang Satria Saya ingin menunjukkan pada dunia bahwa tidak sepantasnya seorang Satria Satria berhati miyar, miyur Dan juga Satria berjiwa pelintah pintu Satria adalah tulang punggung negara Ayahanda Kalau para Satria sudah tidak mempunyai ketetapan hati lagi Maka ibarat tulang punggung sebuah negara sudah remuk Dan cepat atau lambat musuh-musuh pun akan masuk Ayahanda Ya, baik, baik Aku mengerti Pak Melawi Aku mengerti apa yang kau maksudkan Baiklah, kalau memang demikian Kukira tidak seorang pun yang bisa menghalang-ngalingimu lagi Termasuk aku, orang tuamu Baiklah, runggulawi Kerjakanlah segera apa yang hendak kau kerjakan Tapi kerjakan dengan penuh keyakinan Menang atau kalah dalam peperangan, bukan soal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kembali Aryawira Raja meneteskan putir-putir air matanya Rangka Lawe menjadi sangat terharu. Dia merasa Iba melihat ayah handanya. Untuk sesaat lamanya mereka terdiam. Ruangan pendopo istana Tuban menjadi hening. Nah, saudara pendengar. Bagaimana kah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Rangka Lawe? Apakah memang benar-benar dia bermaksud memberontak terhadap Majapahit? Dan bagaimana kesudahannya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.